Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam Mas Mbah dan juga teman-teman semua yang menonton, menyaksikan kegiatan kali ini Selamat datang kembali di rangkaian Gtalk Seek a future, future dream Dimana pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam agenda Q&A Ataupun tanya jawab oleh pemateri-pemateri yang sudah tersedia pada saat kali ini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan Udah sekarang video sebelumnya sudah di upload di Youtube dari KMCL Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama 3 pemateri hebat kita Yang pertama ada Mbak Putri Gastanya Ramadina dari TL03 Selamat sore Mbak Lalu ada Mas Hadian Yusra Sulistio dari TL03 juga Selamat sore Mas Lalu ada juga Mbak Awalnya Putri dari TL05 Selamat sore Mbak Oke, jadi langsung saya masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman Dan juga Mas Mbak TLB yang lainnya Pertanyaan pertama dari Mas Bagus Arya TL07 Itu bertanya jika untuk ketiga pemateri Mas Mbak semua Jika nantinya RU Cipta Kerja disahkan Yang mana nantinya itu Anda akan dihapuskan Tanggapan dari Mas Mbak semua selaku konsultan itu seperti apa? Mungkin boleh dari Mas Hadian terlebih dahulu Mas Oke, oke, oke Terima kasih kesempatannya Pertama-tama kan RU Cipta Kerja ini kan masih belum tahu ya Bisahkannya kapan kan ya Iya Mas Tapi kalau aku browsing-browsing itu Ngetik dari berita itu Kata staf ahli Kemenko Ekonomi ini RU Cipta Kerja itu kan Intinya itu tetap mengedepankan Perlindungan ekosistem lingkungan Terus Memang RU ini Belum pasti Pun Kalau sudah disahkan Nah nanti itu Mohon koreksinya ya nanti untuk Dari Putri sama awalnya juga Amdalin kan juga tetap ada Sangsi pidana juga Tidak hilang Tapi dalam UU ini Omnibus law Yang diharapkan itu Penyederhanaan perizinan Termasuk pelindungan Untuk Termasuk UMKM Kalau pendapat pribadi sih Masih belum bisa Berpendapat lebih banyak ya Kan juga belum disahkan Dan juga masih belum ada kejelasan Kedepannya terkait Amdal itu Dihapus atau enggak Tapi intinya mungkin Enggak sepenuhnya hilang Bisa jadi lain Bentuknya ya Atau penyederhanaan Penyederhanaan Perizinan Itu dengan muatan Yang kurang lebih sama Ya karena apapun jenis Kegiatannya itu Pasti ada dampak lingkungan Yang perlu dikaji Sesuai Kesarannya Untuk lebihnya Putri sama awalnya Mungkin bisa menambahkan Seperti itu Boleh mungkin Mbak Wali apakah ada tambahan Untuk pertanyaan dari Mas Bagus Sebelumnya Nah saya juga Pernyataan saya nih Bisa dikoreksi Kalau misalnya saya salah Jadi segera saya pas Blowsing-blowsing Baca-baca Sebenarnya RU Cipta Kerja ini Atau Omnibus Law ini Tidak menghapus Amdal maupun Jadi dia itu Sebelum Karena Omnibus Law ini Juga belum disahkan Jadi kalau misalnya Sebelum adanya Omnibus Law ini Dia itu Apa ya Dia itu berbasis izin Tapi kalau misalnya Omnibus Law ini Dia itu Menerapkan standar Dan juga berskala resiko Jadi nanti Dia itu ada Sekala resiko Ada resiko tinggi Resiko rendah Sama resiko Menengah Jadi kalau untuk Resiko tinggi ini Untuk yang berdampak Bagi kayak Kesehatan Keselamatan Maupun lingkungan Nah itu masuk Kedalam dokumen Amdal Sedangkan kalau misalnya Kegiatan usaha Resiko menengah Itu Dengan menggunakan Penerapan standar Pengolahan lingkungan Dia itu masuk Kedalam dokumen UKOPL atau EKR EPRT Kalau misalnya Kegiatan atau usaha Yang resiko rendah Itu Dia cukup Mendaftar Perizinan berusaha Jadi Kalau misalnya Sebelum adanya Omnibus Law ini Kan Untuk Amdal Dan UKOPL Nanti keluar izin lingkungan Baru Keluarnya izin Usaha yang berlaku Kan Kalau misalnya Setelah ada Omnibus Law ini Untuk yang Kalau yang Amdal Saya tidak tahu Karena saya belum pernah Mengerjakan Anda Tapi kalau misalnya Untuk UKOPL ini Dia hanya Menerapkan Skandar Pengolahan Kemudian 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 Dapat Mengurus Perizinan Berusaha Seperti itu Oh iya Mungkin Kalau Mbak Putri Gaisani Apakah ada Sekitik tanggapan Mbak Jadi mungkin Kalau dari Konsultan Linkkungan Itu Linkupnya Lagi ke Mas Hadian Sama Mbak Awal Iya Tapi memang Kalau misalnya Tadi sempat yang disampaikan Akan bagusnya Misalnya Kalau nanti Walaupun berubah Dari dokumennya Dari izin Menjadi suatu standar Kedepannya Yang perlu Diperhatikan Adalah Yang penting Kita tetap ada Suatu standar Yang perlu Dipenuhi Supaya Nanti Dari perusahaan Atau dari instansi Itu bisa mendapatkan izin Jadi Tetap ada standar Minimumnya Oke Berarti Tidak sepenuhnya Dihilangkan Mas Bay Pas di Amdal Dan juga Izin untuk Bangun usaha Terhadap Linkungan tersebut Baik Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ada pertanyaan Dari Rizkilah Dari TL 2019 Bertanya Apakah Biaya training Menjadi seorang konsultan Itu cukup besar Mas Mbak Dan juga Apakah biaya telah Dikeluarkan untuk Training tersebut Port it pada Income yang Didapatkan pada Pekerjaan-pekerjaan Saat ini Gitu Mas Mbak Mungkin dari Mbak Putri Terlebih dahulu Oke Jadi Kalau misalnya Kulitur dari Konsultan persampahan Ya Itu sebenarnya Biaya training Itu Kita belum Terlalu Banyak Kalau misalnya Kita Formal di Konsultan Beda sama Trainer Persampahan Kalau misalnya Di konsultan Persampahan Itu mungkin Trainingnya Lebih ke Sustainability Terus Misalnya Keluar ekonomi Dan sekarang Sebenarnya Belum banyak Training-training Itu Jadi Jadi Sekarang Lebih ke Lebih ke Pembelajaran Sendiri Jadi kayak Ikut Training Online Misalnya Coursera Atau di Adx Tentang Sustainability Terus Secular Ekonomi Kalau misalnya Training Training yang Benar-benar Misalnya Memang kita Supaya Dapat Pengakuan Misalnya Supaya Jadi Tenaga Ahli Baru itu Yang Biayanya Besar Dan itu Memang Worth it Karena Nanti Setelah kita Jadi Tenaga Ahli Kita Bisa Mengikuti Tender Tender Seperti Itu Jadi Kita Sudah Diakui Sebagai Tenaga Ahli Kalau Persampahan Itu Di Tenaga Ahli Sanitasi Oke Dari Mbak Awalnya Mungkin Ada Tambahan Atau Anggapannya Ya Kalau Misalnya Untuk Biaya Training Sendiri Kalau Di Perusahaan Saya Itu Biasanya Dibiayai Oleh Perusahaan Jadi Kita Bukan Baik dari Biaya Jutudul Dan Kan Itu Juga Untuk Mengikuti Persyaratan Dari Proyek Biasanya Kan Ada Apa Ya Proyek Itu Kan Ada Persyaratan Untuk Sertifikat Apa Sertifikat Apa Nah Saya Waktif Dan Juga Dibiayai Sama Perusahaan Juga Jadi Itu Yang Dibiayai Itu Berarti Setelah Masuk Perusahaan Itu Berarti Setelah Masuk Perusahaan Oke Oke Dari Mas Adian Mungkin Ada Tanggapan Ataupun Tambahan Aku Nambahin Dari Yang Awal Ya Kalau Yang Dari Awal Itu Kan Dia Proses Setelah Masuk Kerja Ya Baru Dibiayai Perusahaan Tapi Juga Ada Secara Mandiri Atau Pribadi Itu Contohnya Aku Sebelum Disini Juga Pelatihan Sendiri Amdal A Kalau Dibilang Jujur Lumayan Besar Untuk Untuk Pelatihannya Tapi Sekarang Kembali lagi Besar Tidaknya Tergantung Relatif Relatif Pribadi Masing-masing Kalau Sebagai Gambaran Pelatihan Amdal B Amdal A Sudah Sampai Dua Digit Sudah Sampai Harga Belasan Pelatihan Lumayan Cuman Kalau Dibilang Worth it Atau Enggaknya Sangat Bermanfaat Sangat Worth it Karena Manfaat Yang Didapatkan Benar Benar Bisa Menunjang Kita Dalam Melakukan Pekerjaan Di Konsultan Oke Terima kasih Untuk Jawabannya Kita Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Dari Rizky L19 Apakah Ada Perseratan Yang Secara Tidak Tertulis Gitu Mas Untuk Menjadi Seorang Konsultan Lingkungan Lalu Sertifikat Ataupun Training Apa Saja Mungkin Berarti Spesifik Mintanya Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Pekerjaan Mas Selain Amdal A Gitu Mungkin Mas Hadian Yang Sudah Sebutan Sebelumnya Oh 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 Kalau Yang Yang Pertama Sesuai Yang Di Konsultan Gu Yang Pertama Itu Pertama Tidak Harus Jurusan Teknik Lingkungan Nanti Saya Jelaskan Karena Dalam Amdal Ada Berbagai Bidang Contoh Kalau Ada Temen Gu Ada Orang FIKA FIKA UB Nanti Misalnya Saat Sidang Amdal Dari Konsultan Pasti Ada Pembicara Sendiri Dari Berbagai Bidang Ada Bidang Biologi Ada Bidang Kelautan Aku Ngomong Bidangnya Ini Secara Spesifik Kalau Kelautan Kalau Kita Yang Bikin Amdanya Yang Disesir Pasti Ada Kajian Dampak Untuk Likiran Di Laut Terus Juga Tapi Kalau Intinya Itu Sebagai Penyusun Diutamakan Teknik Lingkungan Terus Juga Tidak Tertulis Lagi Itu Yang Kemarin Dibatalkan Sama Awalia Itu Kahlian Dalam Pengoperasian Komputer Selain Sub-office Juga Harus Bisa AutoCAD Pertama Untuk Menggambar Peta Total Lokasi RTRW RKRPL Dan Yang Lain 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 Juga Tadi Aku Peliru AutoCAD Untuk Layout AutoCAD Untuk Kalau Kalau Yang PT Kan Ada Arjis Arjis Ya Itu Sorry Peliru Nah Untuk Pelatihan Itu Intinya Kalau Untuk Penyusun Itu Kan Ada Amdal A Sama Amdal B Nah Nah Di Amdal A Itu Kita Diajari Atau Diberi Materi Itu Tentang Dasar-dasar Amdal Terus Ada Amdal B Amdal B Itu Untuk Yang Tadi Saya Ceritakan Untuk Step Selanjutnya Sebagai Penyusun Tapi Kalau Lulus Soalnya Amdal B Ini Ada Ujiannya Nah Terus Terus Kalau Dibilang Konsultan Itu Banyak Bidangnya Selain Konsultan Amdal Itu Juga Ada KLAS RPGND Ada KLAS RTRW Ada Pengelolaan D3 Itu Training Yang Kira-nya Bisa Menunjang Kita Dalam Bekerja Berarti Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Nanti Kita Mau Masuk Konsultan Bagaimana Atau Contohnya Kalau Ada Teman Dia Di Konsultan Limbah B3 Limbah B3 Itu Berarti Yang Tidak Jelasin Itu Tidak Ada Pelatihan Training Dalam Pengelolaan B3 Atau Limbah B3 Seperti Itu KLAS Banyak Pelatihan Training Oke 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 Siap Lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Biki TL 2019 Apakah Konsultan Rikuman Itu Membutuhkan Orang-orang Yang pintar Untuk Bisa Berargumen Ataupun Bagaimana Kemudian Konsultan Rikuman Itu Bisa Terjun Saat Ada Miscommunication Dengan Saat Ada Belangsungnya Pembangunan Ataupun Pengadaan Suatu Proyek Yang Membutuhkan Pertimbangan Yang Baik Atau Tidaknya Jadi Bagaimana Caranya Untuk Bisa Terjun Langsung Miscommunication Mungkin Dari Mbak Awalnya Terlebih Dahulu Mbak 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 Suara saya Kedengeran Mbak Kedengeran Mbak Kedengeran 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 Mbak Jadi Untuk Konsultan Adanya Argumen Atau Tidak Jadi Konsultan Ini Ada Perusahaan Yang Tidak Mau Mengikuti Peraturan Nah Ini Dapat Kita Buat Surat Pernyataan Jadi Perusahaan Ini Mau Melakukan Rupaya Pengelolaan Dan Pematauan Limpunan Dibu Dan Juga Ditulis Bidet Atau Batas Terakhir Untuk Perusahaan Tersebut Mau Melakukan Rupaya Pengelolaan Dan Pematauan Dibu Misalnya Di Suatu Perusahaan Ini Memiliki Ruang RTH Atau Ruang Tersebut Hijaunya Itu Kurang Dari 10% Dimana Di Peraturan Ini Ruang RTH Minimal 10% Sehingga Di Dalam Seperti Dapat Ditulis Bahwa Perusahaan Atau Perusahaan Tersebut Akan Membangun Ruang RTH Minimal 10% Dengan Batas Berapa Tahun Atau Berapa Bulan Tersebut Berarti Lebih Ke arah Berarti Lebih Ke arah Lebih Banyak Surat Menyurat Ketimbang Diskusi Langsung Mungkin Dari Mas Hadian Ada Tambahan Mas Yang pertama Sudah Aku Jelasin Di Toksu Sebelumnya Kalau Apa Namanya Di Tempat Ada Berbagai Tim Salah Satunya Itu Lanjut Nunggu Oke Lanjut Mas Nah Itu Kan Sudah Saya Jelasin Sebelumnya Di Toksu Itu Kalau Di Tempat Itu Ada Beberapa Tim Salah Satunya Tim Surveyor Nah Tim Tersebut Yang Langsung Juntur Lapangan Nah Tim Penyusun Sih Juga Ikut Yang Namanya Sebagai Penyusun Kan Juga Harus Tahu Dibada Kondisi Suatu Lingkuan Di Tempat Apa Rencana Kegiatan Tersebut Dibangun Cuman Kalau Untuk Berargumen Dan menjadi Penengah Ketika Ada Miskomunikasi Dari berbagai Masalah Ada Konflik Di lapangan Itu Kita juga Bisa Mengadalkan Surveyor Untuk Pertimbangan Baik Atau Tidaknya Lingkungan Itu Sudah Menjadi Tugas Penyusun Karena Kita Harus Bisa Mengalisis Dampak Yang Kemungkinan Akan Terjadi Di Setiap Proses Kesehatan Cuman Kalau Untuk Masalah Atau Kebutuhan Apa ya Di luar Dampak lingkungan Atau Kejadian Yang Tidak Duga Yang Kita Tidak Tau Kalau Di lapangan Seperti Apa Itu Misalnya Surveyor Seperti Itu Berarti Kayak Sudah Dibagi Tim Yang Punya Job Dismas Masing Gitu Mas Untuk Yang Kalau Yang 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 Surveyor Oke Mungkin Ke Mbak Putri Gazzani Apakah Ada Tanggapan Untuk Misalkan Berarti Di Bidang Startup Sendiri Apakah Perlu Untuk Pintar Argument Segala Macem Oke Jadi Kalau Ini Mungkin Aku Lebih Ke Sisi Karena Gak Ada Kalau Untuk Persampahan Sendiri Kan Belum Ketat Sekarang Peraturannya Jadi Seringnya Kalau Misalnya Belum Ada Misalnya Sebenarnya Ada Dendanya Tapi Sekarang Belum Banyak Berlaku Kalau Misalnya Tentang Peraturan Persampahan Nah Mungkin Ini Lebih ke Lebih ke Gimana Caranya Menghubungkan Antara Sesuatu Yang Ideal Sama Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Yang Realistis Sekali Jadi Misalnya Misalnya Kita Bekerja Sama Dengan Pemerintah Jadi Kita Misalnya Dari Klien Kita Pemerintah Tapi Kita Perlu Melakukan Sesuatu Misalnya Project Yang Di Lapangannya Kita Perlu Berkomunikasi Bagaimana Misalnya Sesuatu Yang Ideal Itu Perlu Ada Sedikit Verifikasi Supaya Tetap Bisa Dilakukan Jadi Kita Akan Memberikan Saran Jadi Memang Memberikan Saran Pilihan Terbaik Lebih Pilihan Terbaik Yang Dilakukan Di Lapangan Jadi Bukan Lebih Berargumen Tapi Kita Perlu Punya Inisiasi Yang Nantinya Tetap Sesuai Sama Peraturan Tapi Juga Bisa Dilakukan Di Lapangan Oke Berarti Skill Tersebut Dikara Untuk Bisa Menyeimbangkan Antara Idealisme Dan Juga Realisme Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Mbak Rafael Dari TL07 Apa Langkah Konkret Yang Telah Dilakukan Oleh Perusaha Masing-masing Mbak Timba Wali Yang Masa Dengan Mbak Putri Untuk Memberikan Edukasi Mengenai Persantahan Mungkin Dari Mbak Putri Terlebih dahulu Mbak Jadi Kalau Misalnya Edukasi Langkah Konkret Memberikan Edukasi Edukasi Itu Salah Satu Jasa Dari Perusahaan Aku Dan Secara Umum Memang Ada Beberapa Edukasinya Yang Pertama Mungkin Edukasi Dari Sosial Media Terus Yang Kedua Dari Akademi Bijak Sampah Terus Yang Ketiga Juga Edukasi Melalui Penampingan Masyarakat Sama Ini ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Rahman Tel Yang Mirip Tiga Sebelumnya Itu Tapi Dikhususkan Untuk Mbak Putri Edukasi Apa Yang Mungkin Dampaknya Atau Pengaruhnya Itu Paling Besar Oleh Waste For Business Indonesia Yang Telah Dilaksanakan Oke Kalau Misalnya Frekuensinya Itu Lebih Paling Sering Di Sosial Media Karena Daily Frekuensinya Daily Konten Edukasinya Kita Dua Arah Jadi Kita Tahu Publik Sekarang Lagi Butuh Meminati Apa Dibilang Apa Tapi Kalau Misalnya Dibicarakan Mana Yang Dampaknya Paling Besar Itu Bisa Dibilang Adalah Edukasi Yang Dibarengi Bersamaan Dengan Pengolahan Sampah Dari Waste For Change Jadi Kalau Misalnya Kalau Perusahaan Terus Kedutaan Ataupun Retail-retail Besar Yang Udah Kerjasama Waste For Change Itu Karyawannya Dipaksa Untuk Melakukan Pemilihan Sampah Terus Juga Pengolahan Sampah Yang Baik Jadi Mereka Lebih Mudah Untuk Diubah Perilapan Dampaknya Lebih Terlihat Ya Iya Dampaknya Lebih Terlihat Beda Misalnya Sama Kita Ke Masyarakat Pendampingan Masyarakat Itu Faktor Kemauan Mereka Dan Kemampuan Untuk Nampahnya Masih Sangat Beragam Kemungkinan Utamanya Masih Ekonomi Jadi Masih Agak Sulit Untuk Diubah Perilak Oke Lanjut Lagi Mas Hadian Mungkin Angga Konkret Yang telah Dilaksanakan Untuk Edukasi Terhadap Persampahan Mungkin Dari Mas Adian Bagaimana Kalau Di Pusat Yang normal Pertamanya Kalau dari Karyawannya Membawa Tambor Sendiri Terus Penggunaan Plastik Terus Juga Apa Namanya Pemilahan Sampah Nanti Dibuang Terus Untuk Edukasi Itu Biasanya Kalau Kita Mengedukasi Tentang TPS Terus Limbah Padat Limbah Cair Atau Limbah B3 Itu Kita Mengacu Kepada Peraturan-peraturan Yang ada Jadi Biasanya Kita Ngasih Edukasi Pak Ini Limbah B3 Ini Seharusnya Ini Ini Banyak Kita Di Baturan Oke Oke Berarti Tadi Saya Pertanyaan Untuk Yang Peraturan Beraturan Beraturan Wajib Perusahaan Mas Diri Contohnya Peraturan Memang Harus Tumblr Terus Juga Otocotec Sendiri K3 Lanjut lagi Ke Mbak Awale Putri Mungkin Perusahaan Dari perusahaan Mbak Awale itu Mengenai Edukasi Terhadap Persampan Itu Mungkin Apa yang Misa Diceritakan Untuk Bisa Edukasi Sebenarnya Kalau Misa Diceritakan Itu Untuk Memang Hal ini Paling Seperti 14 Orang Untuk Edukasi Mengenai Persampan Ini Paling Tidak Apa Seperti Membawa Tumblr Untuk Mengurangi Limba Sampah Terus Kalau Misalnya Untuk Limba Kayak Katis Misalnya Pemakaian Printer Itu Nanti Katis Itu Akan Dikerjasamakan Dengan Vendor Lagi Terus Misalnya Untuk Memasihkan Limba B3 Kayak Lampu T Itu Dikerjukan Dengan Pihak K3 Yang Berizin K AK Kalau Mungkin Mbak Untuk Edukasi Yang Keluarnya Mungkin Ada Di Perusahaan Mesti Kalau Untuk Edukasi Terkait Perusahaan Kita Ke Perusahaan Lain Sebenarnya Misalnya Untuk Dari Menghasilkan Limba B3 Nah Limba B3 Ini Harus Dipilah Ke Karakter Limba B3 Tersebut Dan Disimpan Di tempat TPS Limba B3 Yang Memenuhi Syarat Terus Nanti Limba B3 Ini Diangkut Dan Dikelola Oleh Pihak Ketiga Yang Memiliki Izin Dari KHK Terus Misalnya Untuk Limba B3 Kan Ada Limba B3 Domestik Dan Limba B3 Ekonomis Untuk Limba Non B3 Yang Ekonomis Ini Limbah Tersebut Dapat Dijual Kembali Dengan Pihak Ketiga Yang Mampu Mengelola Dan Mau Membeli Limba Tersebut Kalau Untuk Limba Non B3 Domestik Ini Biasanya Dikejasamakan Dengan Tidak Ketensihan Oke Lanjut Lagi Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Mas Franz Michael Dari T08 Ditujukan Untuk Mbak Putri Gassani Ramadina Setahu Saya Dari Mas Franz Itu Ways for Change Alam Indonesia Itu kan Benar-benar Ingin mendukung Jakstrada Indonesia Bersih Bebas Sampah 2025 Adakah Kesempatan Peran Untuk Masiswa Masuk Untuk Bisa Berkolaborasi Bersama Ways for Change Dalam Mendukung Jakstrada Indonesia Bersih Bebas Sampah 2025 Bagaimana Mbak Putri Oke Jadi Mungkin Ini Dari Kalau Jakstranas Jakstrana Sendiri Mengatur Target Pengurangan Sampah Dan Pengurangan Sampah Jadi Siapapun Bisa Mendukung Berkolaborasi Kalau Misalnya Sebagai Masyarakat Peran kita Itu Masih Di Pengurangan Sampah Nah Gimana Caranya Sesimpel Kita Bijak Dalam Berkonsumsi Jadi Kalau Gak Usah Beli Yang Gak Perlu Terus Kita Memakannya Diabisin Jadi Tidak Menghasilkan Foodway Dan Juga Milah Sampah Di Rumah Dan Mengalas Sampah Dengan Baik Nanti Dikasihnya Ke Pihak Yang Bisa Ngedaur Ulang Nah Pertanyaan Yang Muncul Itu Seringnya Adalah Ngapain Kita Pilah Kalau Nanti Ujung Ujung Diangkut Gak Gitu Kan Nah Mungkin Yang Perlu Kita Pahami Di Sini Setelah Sampah Kita Nanti Diambil Dan Dicampur Itu Nanti Tukang Sampah Akan Milahin Lagi Untuk Tambahan Penghasilan Mereka Terus Atau Dari Pemolong Juga Mereka Akan Mencari Sampah Yang Masih Bersih Untuk Di Untuk Di Sebagai Mata Pencarian Mereka Jadi Kalau Kita Sudah Milahin Di Rumah Itu Akan Memudahkan Mereka Juga Nah Itu Secara Umumnya Kalau Misalnya Secara Mahasiswa Mungkin Bisa Lebih Kerjasama Sama Komunitas Yang Deket Karena Kalau Ini Pertanyaan Dari Anak UB Agak Jauh Gitu Mungkin Bisa Lebih Kolaborasi Sama Komunitas Yang Deket Dulu Terus Juga Kalian Bisa Perannya Tentinya Di Reset Jadi Coba Dilihat Apakah Di Kota Kalian Sudah Ada Reset Tentang Timbulan Sampah Berapa Terus Komposisi Sampah Dan Sampah Sudah Ada Belum Sudah Ada Belum Yang Memuat Stakeholder Persampahan Dan Sampah Di Kota Kalian Kayak Gimana Itu Mungkin Lebih Reset PKM Sama Skripsi Gitu Kali Ya Ide Kayak Gitu Nah Mungkin Nanti Kalau Yang Tentang Sama Waste For Jengenya Kalau Misalnya Kita Ada Reset Yang Memang Dilakukan Di Malang Ataupun Di Sekitar Jawa Timur Nanti Bisa Dikabari Oke Siap Siap Terima kasih Mbak Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Dari Mbak Yuliana TL Not Sadian Apakah Ada Ataupun Apakah Untuk menjadi Seorang konsulan Itu Perlu Untuk Mengikuti Sekolah Profesi Amdal Lebih Dahulu Kalau Tidak Pengalaman Apa Saja Yang Perlu Dipersiapkan Karena Setahu Saya Dari Mbak Yuliana Itu Setidaknya Harus Punya Pengalaman Pernah Menyusun Amdal Bagaimana Mas Untuk Mau Jadi Konsultan Sebetulnya Enggak Pas Aku Pertama Kali Masuk Itu Kan Masih Freelance Dulu Dan Juga Sambil Ambil Belajarlah Gimana Apa Nama Sini Amdal Cuman Belajarnya Sudah Gak Kaya Zaman Kuliah Dulu Harus Lebih Ingat Belajarnya Itu Banyak Sudah Menangkut Pekerjaan Terus Kalau Dari Pengalaman Pertama Kali Aku Gak Harap Itu Ada Yang Dum Waktu Itu Habis Berapa Dendum Terus Beberapa UKL UPL Terus Sekarang Kan Lagi Mengerjain Amdal Juga Terus Sekolah Profesi Atau Training Sebenarnya Sebagai Penunjang Untuk Mengerjakan Amdal Terus Kalau Harus Punya Pengalaman Mengerjakan Amdal Itu Nah Nanti Masuk Di Salah Satu Syarat Kalau Kita Mau Ambil Training Amdal B Nanti Outputnya Nanti Kalau Lulus Nanti Outputnya Nanti Bisa Jadi ATPA Anggota Tim Penyusun Amdal Itu Nanti ATPA Itu Di bawah KTPA Ketua Tim Penyusun Amdal Berarti Untuk Bagian Awal Itu Gak Harus Banget Mas Ikut Kayak Pernah Ada Pengalaman Sebelumnya Atau Sekolah Profesi Gitu Mas Gak Harus Gak Harus Cuman Nanti Pengalaman Tersebut Pengalaman Penyusun Amdal Kalau UKL Lulus Sama Dendum Nggak Gitu Pengalaman Menyusun Amdal Bisa Untuk Training Oke Untuk Training Kedepannya Lagi Lanjut Lagi Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Mbak Juliana Lagi 07 Untuk Masa Hadian Kembali Apa Kelebihan Dari Orang-orang Yang Menikuti Sekolah Profesi Amdal Untuk Bisa Menjadi Seorang Konsultan Amdal Jadi Apakah Ada Perbedaan Yang Signifikan Gitu Pertama Tama Itu Training Amdal A Yang 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 Paling Signifikan Ya Soalnya Di pelatihan Itu Kan Kita Bener-bener Dikasih Tahu Dasar-dasar Amdal Seperti Apa Terus Secara Pengerjaannya Seperti Apa Undang-undang Atau Beraturan Seperti Apa Yang Menyangkut Amdal Terus Seluk-seluk Amdal Dalam Pengerjaannya Nah Terus Kelebihannya Itu Nah Itu kan Amdal A Tadi Terus Amdal B Sudah Saya Jelaskan Tadi Di Awal-awal Itu Kan Training Untuk Menjadi Konsultan Sepenuhnya Istilahnya Kalau Bisa Dikan Itu Ya Bisa Jadi ATPA Apalagi Kalau Ditunjang Dengan Jenjang Yang Tinggi Atau Bisa Dikatakan Itu S2 Dengan Kelurusan Yang Kelurusan Yang Masih Selaras Terus Apa Namanya Kalau Mau Dikata Jujur Kalau Kita Sudah Ngambil Itu Semua Itu Juga Bisa Bertampak Dengan Seleri Yang Bisa Kita Dapat Tapi Semua Kembali Nanti Kalau Kita Trenik Sudah Trenik Kesana Kesini Sudah Punya Pengalaman Tapi Kalau Dari Diri Kita Sendiri Masih Belum Bisa Upgrade Itu Sama Sama Oke Oke Siap Mas Lalu Ada Pertanyaan Dari Zohra Dari TL 2019 Untuk Mbak Walia Sempat Menyebutkan Sebelumnya Mbak Walia Bahwa Konsultan Juga Menjalankan Projek-projek Dari Pemerintah Lalu Apakah Ada Perbedaan Antara Menjalankan Pemerintah Dan Menjalankan Projek Dari Pihak Pelaku Usaha Jadi Untuk Perbedaan Dari Projek Pemerintah Sama Perusahaan Bergerak Di bidang Indus Ini Dari Jenis Dokumen Kalau Jenis Dokumen Perusahaan Bergerak Di bidang Biasanya Saya Mengerjakan Dokumen Orkl Laporan Riuan B3 Limbah Cair Pengurusan Ijir B3 Kalau Misalnya Untuk Projek Dari Pemerintah Ini Biasanya Saya Laporan HBKD Terhadap Kualitas Udara Di Jakarta Terus Pemantauan Tingkat Pemerintah Dan Pengawasan Pengelolaan Pencembaran Untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak Jadi Cerobong Yang kedua Perbedaannya Untuk Pemantauan Lokasinya Yang Lebih Luas Jadi Kalau Misalnya Untuk Biasanya Kita Mengerjakan Perusahaan Yang Digerak Di bidang Indus Itu Kan Kita Hanya Surveil Lapan Di Satu Lokasi Itu Di Satu Perusahaan Itu Tapi Kalau Misalnya Untuk Proyek Perminta Ini Kita Titik Lokasinya Itu Banyak Jadi Kalau Misalnya Untuk Pemantauan Dekat Kebisingan Ini Ada Misalnya Di Jakarta Selatan Seperti itu Jadi Lokasinya Lebih Bagi Oke Berarti Perbedaan Dokumennya Juga Itu Salah Satu Yang Utama Mbak Ya Karena Permintaan Dari Kedua Belah Tersebut Beda Oke Mungkin Dari Mas Hadian Sendiri Mas Mungkin Ada Situ Anggapan Dari Perusahaan Mas Sendiri Mengenai Perbedaan Antara Proyek Dari Pemerintah Ataupun Proyek Dari Pelaku Usaha Kalau Yang Ini Mungkin Aku Belum Bisa Menanggapi Lebih Banyak Karena Selama Aku Disana Itu Baru Mengerjakan Dokumen Yang Pemerakar Saya Pelaku Usaha Dari Industri Industri Berarti Belum Ada Pengalaman Untuk Proyek Pemerintah Mas Kebanyakan Dari Teman Teman Lebih Banyak Di Budak Industri Oke Siap Lalu Pertanyaan Terakhir Dari Mbak Bila Dari TL08 Untuk Disujukan Bapak Putri Bekerja Di Perusahaan Startup Itu Apa Nilai Nilai Plus Yang Dibutuhkan Sebagai Pelamar Untuk Bisa Mendahas Diri Ke Perusahaan Seperti WS4Change Yang Mbak Jalanin Pada Saat Ini Untuk Mbak Putri Bagaimana Mbak Nilai Nilai Jadi Mengerjakan Hal Sampai Z Dengan Tim Yang Sama Dan Tim Yang Kecil Kita Perlu Punya Apa Namanya Keinginan Belajar Yang Tinggi Dan Dengan Tidak Diminta Dan Yang Ketiga Kreatif Dan Straightforward Cover letter Jadi Disana Benar-benar Kamu Benar-benar Digambarkan Kenapa Mau Masuk Di Sebuah Perusahaan Ini Sebenarnya Berlaku Di Perusahaan Dan Mungkin Diceritakan Awalnya Kamu Tertarik Di Persampahan Atau Lingkungan Gimana Benar-benar Cerita Yang Real Jangan Template Yang Nanti Kamu Sembar Kesemua Perusahaan Oke Berarti Harus Inisiatif Lebih Salah Utama Sama Dalam Penyusunan Cover letter Dari Mbak Putri Itu Berarti Harus Jelas Dan Juga Antara belakangnya Harus Benar-benar Bisa Membuat Perusahaan Tersebut Tertarik Gitu Mungkin Mbak Ya Oke Mungkin Sedikit Ada tambahan Dari masa Dan Sama Mbak Awalnya Mas Dan Terlebih Hulu Maka Barangkali Nilai-nilai Plus Yang Mungkin Dibutuhkan Para pelamar Untuk Bisa Mendatakan Diri Di Perusahaan Terutama Mungkin Perusahaan Yang Menyangkut Amdal Siapa Dulu Mas Adian Boleh Mas Jadi Kalau Mau Melamar Itu Yang Pertama Itu Memang Pengalaman Itu Memang Tidak Selalu Dibutuhkan Itu Yang Yang Penting Itu Benar-benar Ingin Membantu Gimana Bumi Ini Agar Tidak Tidak Semakin Hancur Ibaratkan Kalau Dibaratkan Soalnya Kalau Dari Sisi Amdal Dalam Setiap Kediatar Rencana Usaha Itu Kan Pasti Bisa Berdampak Dan Berdampak Untuk Untuk Nanti Misalnya Kalau Memang Sudah Rezekinya Bekerja Di Bidang Kusura Amdal Di Startup Atau Di Bidang Manapun Itu Kita Harus Terus Menerus Upgrade Diri Kita Sendiri Oke Berarti Lebih Ke arah Dibandingkan Pengalaman Yang Kemauan Lebih Dan Juga Nanti Pengalaman Selama Kita Bekerja Kita Bisa Nah Nanti Syarat Apa Namanya Pengalaman Itu Bisa Menjadi Syarat Untuk Kita Selanjutnya Oke Siap Siap Mungkin Ada Tambahan Dari Mbak Awalia Putri Untuk Nilai-nilai Plus Apa Yang dibutuhkan Para pelamar Untuk Bisa Mendaftar Perusahaan Yang Barangkali Mbak Awalia Jalani Saat Mbak Awalia Mungkin Oh iya Jadi Untuk Tambahan Mas Hadian Aja Jadi Kita Juga Harus Memiliki Kalian Khusus Misalnya Kalau Saya Untuk Mengerjakan Dokumen Kita Harus Bisa Menggunakan Program ARGIS Nah Itu Kan Bisa Dalam CV Itu Jadi Menjadi Nilai Plus Untuk Melanggar Konsultan Seperti Atau Mempunyai Sertifikat Keahlian Oke Berarti Keahlian Terentu Misalkan Komputer ARGIS Autocad Mas Ada Sampai Sebelumnya Itu Juga Bisa Menunjang Juga Mbak Oke Mungkin Itu Aja Untuk Pernyapatan Yang Ada Diberikan Oleh Teman-teman Semua Terima Kasih Banyak Untuk Mas Mbak Semua Telah Memberikan Jawaban Dan Penjelasan Mengenai Pertanyaan-pertanyaan Tersebut Yang Sangat Menarik Semoga Dari Penjelasan-penjelasan Tersebut Bisa Mendapatkan Ilmi Baru Untuk Bisa Mendapatkan Bahwa Apa Apa Yang Dibutuhkan Ataupun Bagaimana Pengalaman Dari Mas Hadian Di Bisi Andal Kawalia Di Konsultan Likungan Dan juga Mbak Putri Gasani Di Startup Terutama Di WS4Change Alam Indonesia Semoga bisa Bermanfaat Dan juga Bisa menjadi Gambaran Untuk Teman-teman Mahasiswa TRIB Dalam Karir Kedepannya Jangan lupa Untuk Bisa Mengikuti Rangkaian-rangkaian Youtube Lainnya Yang sudah Ada Di Youtube KMTL Ataupun Rangkaian-rangkaian Kedepannya Sekian Mungkin Dari saya Salahku Moderator Amit Tunduh Diri Sampai Jumpa Di Rangkaian Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh